sekarang kita mau masuk ke tol ini tol bsd nanti kita bakalan exit ponoginda kita bakalan cobain baru-barang sama smart buyer ya buat performa engine-nya lalu smoot gearbox metiknya Oke sekarang ini kita eh ini masih masih gas normal kita lari pelan dulu nih di 8080 nih gasnya nggak nambah kita sekarang masukannya kita lari diberapa ya Oke sekarang kita agak sedikit gasnya nah ini dia itu masih gas normal ya Oke ini lari sekarang berapa mas 120 ya oke rasa capek nggak nih gini 120 nih tuh enteng nah Mas ini kita sekarang lari nih mau menuju ke 140 ya kata Mas Subhan dari ini pertama kita dua bulan kebelakang kita tes jalan berasa banget nggak perbedaan performa engine-nya iya agak lebih apa ya lebih responsif ya sebelumnya jauh ya hehehe jualan gitaran juga ada hilang mereka kan ganti apa semua itu yang penting itu yang itu 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 baru itu baru-baru yang saya bilangin kita belum naikin ke lift maksudnya kita baru coba jalan ini Mas ini kenal loh nah ini sekarang udah berasa ya enggak ya terus sekarang kota Dimas perpindahan gearbox metiknya semut banget nggak ada cukup gitu nggak ada lancar lancar ya Oke ini kita ajak lari lagi dikit kita aja kick down Oke ini dia turunin lagi gimana Mas 3000 berasanya berasa nggak powerful ya ini kita udah lah ini siang soalnya nah turun lagi berasa nggak Mas 3000 CC nya Mas mantap ya ini gue sebenarnya pengen pengen hidupin Sony pengen yang kasih unjuk sama Mas Subhan cuma ntar gua kona kena copyright tapi tadi Mas udah denger ya untuk Sony perfect ya Mas mantap soalnya oke ya terus sekarang ini AC agak siang ini AC kata masukkan dingin gak AC nya dingin dingin ya nyaman ya lu betah kan di dalam pasti ini Oke kita sambil jalan lagi nih lari kita di seratus aja pelan-pelan toh juga soalnya sih yang rada padat nggak usah gugalan-gugalan di jalan sepatu saya 60 di Jepang ini halus banget enak Oh iya nih Mas Subhan di unit ini kan saya bilang tuh ada kelebihannya joknya itu ortopedic dan dynamic seat nah ini saya pencet untuk ortopedic nya ini dia nih itu dia berasa mijit nggak punggungnya belum nggak ya nah gimana Mas untuk ortopedic nya berasa nggak mijit berasa mijitnya jadi lu kebayangkan udah mobilnya enak di luarnya juga dilihat enak interiornya lu betah eh apa Sony enak AC nya enak sambil dipijitin lagi ya Mas yoi nah nanti kita bakalan cobain nikung kita lagi nikung nanti nah ini saya udah aktifin untuk jok daily mixit nya jadi saat nanti kita nikung ke kiri badan kita ketahan bagian sebelah kiri jadi gak akan gelosor gitu loh kanan juga sama nanti kita bakalan cobain di tikungan yang memang agak ekstrimnya nah ini tikungannya agak tajam disini terus tapi ada mobil bak menyebalkan di depan nikungannya harus agak tajam sih jadi begitu begitu bodi kita nembar ke kiri dia nahan nah tadi tikungan ke kiri ya oke sekarang nih kita mau nikung ke kanan nih saya mau ambil tikungan nah nah nahan jadi untuk gimana mas jadi untuk gimana mas maksudkan kita udah tadi udah lari-lari kita coba jalan jelek gitu ya testimoni utuh untuk penilaian unitnya yang kilometer 28.000 e300 apanggap panoramik ini dan gua garap tetap aja kilometernya rendah sampai dua bulan setengah lamanya nah silahkan untuk testimoni lengkap terhadap unitnya masuk oke dari sisi eksterior tadi udah dibahas itu mulus semua mobil baru enggak ada cacat gompel dikit atau kenapa semua glossy kanan diamond coatingnya terus untuk interior udah digarap juga semuanya perfect kayak mobil baru enggak ada kelemahannya emang kilometer rendah juga tuh begitu terjadi nah itu makanya kilometer rendah itu bukan artian siap juga maksudnya iya maksudnya ada aja kelemahannya ini udah sempurna dari sisi mesin powerful udah tadi dan saat halus ya iya begitu start hal pertama tadi denger gak mas iya ini mobil 2012 120 menurut saya terus apalagi tadi Matic 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 Nyaluit gak ada jedup atau apa ini 7G Tronic loh oh 7G Tronic udah ya jadi benar-benar untuk perpindahannya itu smooth banget smooth banget tapi kalau Matic nya bermasalah atau VGS nya bermasalah jangan harap bisa ngerasa smooth kayak tadi nah itu dia tanggapan kesalahan keluar rohani mobil 2012 rasa 20 jadi statement bahwa saya bilang semua unit harus di deliver dalam kondisi perfect kondisi bener gak mas? setuju setuju ya sudah saya sudah ngalamin ini saya serah terima sekarang nah terus oke itu untuk unit ya secara keluar jadi kalau misalkan kita kasih poin mas 1 sampai 10 mas Subhan kasih mobil ini poinnya berapa mas? 9,5 oke 9,5 ya berarti overall sangat puas ya mas? iya jalannya jelek nih nah oke itu penilaian untuk unitnya penilaian langsung dari smart buyer nya mas Subhan itu yang saya bilang smart buyer tuh pasti tau lu bakalan terima value unitnya seperti apa kalau cuman menjual kilometer rendah mungkin gua gak usah ngerjain sampai 2 bulan lebih lamanya berjibaku dengan unitnya sampai terakhir kemaren saya bilang kemaren dia bilang mas Ariel besok ya bisa cerah terima ya terus saya bilang apa bentar ya mas sehari lagi ada hal gua cuman rapiin lap nomor 2 kemaren dan sebenernya pengen make sure lagi untuk apa namanya test drive lagi final karena untuk test drive unit itu saya bukan cuman sekali 2 kali running test running test sampai akhirnya saya yakin bahwa unit ini memang sudah sangat layak untuk saya deliver gitu loh nah itu jadi pelajaran disini adalah Mas Subhan kilometer rendah belum tentu artinya siap jual kilometer rendah gak jaminan gak jaminan jadi makanya gua bilang gua setuju kilometer rendah itu adalah unit yang istimewa dan unit itu yang pasti saya beli gitu nah tapi saat saya open for book lalu smart buyer nya ngebuk artinya disitulah start bahwa real auto bands harus mulai menyempurnakan unitnya dari semua bagiannya oke nah sekarang itu tadi penilaian unit dari Mas Subhan sekarang gua pengen tanya mas penilaian tentang real auto bands nya sendiri real auto bands itu kan spesialis di MRC saya rasa sih kalau untuk MRC udah pakarnya ini untuk acaranya sekarang kan mulai ada dua nih ada instagram sama youtube ya youtube nah gitu yang udah instagram wajib subscribe youtube nya hahaha itu banyak tips-tips pembelian mobil MRC dan perawatan terus sama ini mas masalah-masalah 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 yang common gimana ada solusinya ya subscribe aja jangan lupa di instagram ikut instagramnya follow disitu banyak pengetahuan tentang MRC ya saya juga sebetulnya nol tentang MRC padahal mobil jepangnya banyak hahaha mobil jepang berbagai merek udah coba nah MRC terus terang baru kali ini jadi oke mas sebenarnya mas Subhan juga berarti belajar MRC dan pake MRC itu dari mana tuh mas Subhan instagramnya relato bench oh gitu ya liat dari situ sama liat yang lain-lain juga tapi yang paling lengkap sih adalah relato bench oke nah terus buat saya sendiri mas Subhan gimana mas kata mas Subhan ya mungkin diperbanyak lagi konten-kontennya ya oke mungkin kan mobil menyeluruh jadi mungkin agak lebih spesifik mobil ini terbang lupas semuanya tipe C, tipe E, tipe S apa kelemahannya, apa keunggulannya lebih dikepas lagi jadi semua ngerti kalau orang udah ngerti mungkin ya akan tertarik gitu dan sebenarnya gini 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 untuk apa namanya kedepannya pun mobil ini kan saya bilang Pak Subhan nanti untuk maintenance nya service dan lain-lain oh iya namanya pun saya tetep maksudnya gak gak lepas gitu aja iya tentangnya sekarang otomatis itu gak hanya jual barang tapi maintain apa ya kayak kekeluargaan memang dimersi kayak gini jadi kalau kita nanti ini gak putus hubungan sampai selesai ini selesai jual mobil putus tapi maintenance nya konsultasi apa segala macam bisa tetep lanjut gitu jadi gini gak ada istilah gak ada istilah namanya kalau kita jual beli unit terus bilang nih ya bro namanya juga mobil second ya ada aja nah gak bisa begitu jadi inilah yang saya bilang proses jual gak asal jual jual gak asal jual jadi ya sebenernya sorry to say ya unit ini digarap 2 bulan setengah terus perbaikan menyeluruh yang saya bilang kan saya sebagai seller mas Ruban sebagai smart buyer dia pun bisa berhitung berapa keuntungan saya bener gak mas betul itu saya sedetail mungkin bahkan sebetulnya saya yakin ya mungkin mas Ruban juga pasti enggak banyak sebetulnya perintilan yang memang sebetulnya lumayan tapi gak saya hitung betul 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 ya dari kemarin kan dikasih rincian sekian banyak cuman saya sih ada yang satu dua mungkin ada cuman saya gak tau apa detailnya kayaknya gak mungkin segini nih pasti lebih harusnya memulihkan value lebih gitu ya nah jadi itu 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 yang gue bilang lu bakalan tau mana mana seller yang memaksimalkan jualan mana seller yang memaksimalkan value pada unit nah tapi disitu ya memang harusnya everybody happy maksudnya saya pun sebagai seller happy smart buyer pun harus happy nah itu jadi eh apa konsep yang saya jalankan di Tril Auto Vans ya jadi kekeluargaan itu pasti karena eh kalau ngomongin kekeluargaan eh persaudaraan ya brotherhood ya saya udah digembleng bertahun-tahun di 95% emisi Indonesia disana saya tau artinya persaudaraan seperti apa konteksnya Real Auto Vans selalu mencari saudara eh karena hubungan contoh saya dengan Mas Subban ini kan gak cuma jual beli coba aja ntar kedepannya eh Mas Subban di bidang apa saya di bidang apa gitu karena gini mas eh jual beli Mercedes-Benz ini bukan main bisnisnya saya nah ini yang orang harus tau iya betul ini sebenernya set job nah set job dan sebenernya hobi gua kan iya betul gitu gak kaget begitu dia ngomongin saya pikir fokus disini ternyata enggak ini cuma set job doang ternyata kerjaan utamanya juga kusut ya iya lebih kusut dari dari ini bener-bener makan waktu lama waktu kerjaannya ya betul saya bingung saya masih sempat ngerjain ini tuh sebenarnya heran mesra waktunya kapan ngerjainnya nah ternyata bisa tuh maksimal lagi jadi itu 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 makanya kalau mungkin banyak followers baru yang berpikir wah ini real autobains harga mobil segini benerin segini 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 ya emang bener lu bisa ngitung deh maksudnya lu cek harga di pasaran makanya saya selalu bilang kan kalau kemarin banyak yang nanya kemarin juga ada mas followers baru nanya pas saya posting unit mas ini di pasaran harganya segini nah kan saya bilang oke yuk kita sekarang berhitung di pasaran segini total perbaikan sekian estimasi sekian ujung-ujungnya murah mobil mana murah mobil mas Ariel nah itu lu bisa ngitung gitu jadi itu yang saya bilang harusnya everybody happy gitu loh maksudnya saya pun nggak rugi gitu terus apa pada akhirnya pun unit yang di deliver itu perfect jadi ya semuanya seneng jangan sampai smart buyer-buyernya seneng sellernya merugi mulu gitu nah itu yang saya alamin jadi ya kita sama-sama lah saya pun menjaga kualitas unit smart buyer pun kita bisa berhitung bareng dan nanti kalian akan menerima value pada unitnya jadi gitu oke buat closing Mas Subhan boleh kasih apa masukan atau misalkan apa kesimpulan yang memang langsung 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 singkat kalau mau cari mobil mercedes mobil lama rasa baru disini tempatnya nah itu aja itu ya itu itu statement singkat banget dari Mas Subhan kalau mau beli Mercedes-Benz second dan katanya nyarinya di Real AutoBenz saja mau ngotong berapa pun ya Mas ya betul sampai klasik juga jadi tadi gua cerita sama dia Mas gua ntar mau ambil yang klasik sih saya bilang gitu ntar ntar lah kalian tunggu lah oke sekian dari saya dan smart Mas Subhan oke jangan lupa untuk subscribe share like and comment untuk semua video-video yang ada di Real AutoBenz YouTube channel oke biar smart buyer bersikanlah bersimu Real AutoBenz sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax